Intro Assalamualaikum Wr Wb Dan salam jumpa Halo adik adik kelas 12 SMA maupun SMK Bagaimana kabarnya hari ini Semoga kalian diberi kesehatan Dimudahkan resikinya Dan tentunya semakin semangat Agar adik dapat meraih kampus impian Di tahun 2022 ini Amin amin ya robbal alamin Baik pada kesempatan kali ini di hari kampus Akan membahas tentang teknis pendaftaran KIP kuliah Merdeka tahun 2022 Secara baik dan benar Maka simak video ini dari awal sampai akhir Agar adik mendapatkan informasi Secara utuh dan tentunya menyeluruh Bagi adik yang baru bergabung dengan channel di hari kampus Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Mohon share like dan komen Dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar adik mendapatkan update informasi Seputar KIP kuliah tahun 2022 Baik langsung saja Saya informasikan video ini Seputar pendaftaran KIP kuliah secara Baik dan benar Nah ini adalah Langkah yang bersumber dari Puslab di Kemeniput RI Yang tadi sore jam 14.00 Sudah sempat Saya lihat dan saya rakum Agar adik mendapatkan pemahaman Jauh lebih Banyak bagi adik yang hari yang tadi Tentunya belum sempat menonton Live streaming maupun Zoom dari Puslab di Kemeniput RI Baik yang pertama adalah Tahapan pendaftaran KIP kuliah tahun 2022 Di Perkuruan Tinggi Negeri Adik yang pertama Adik jelas mendaftar Di portal Kipkuliah.kemeniput.gur.id Kemudian tahapan kedua Barisan mendaftar Sebaik memasukkan Nah yang dimasukkan adalah Adik NISN NIK dan NPSN sekolah Kemudian email aktif Adik jadi mohon Ini adalah email adik-adik yang Mandiri atau pribadi adik-adik Kemudian data akan diproses Dan kemudian divalidasi Selanjutnya akan muncul Nama adik-adik asal sekolah Dan sebagainya Yang kemudian akan mendapatkan Kode akses adik-adik Setelah mendapatkan kode akses Adik-adik menolkapi data Di finalisasi Kuliah memilih jenis seleksi Yang akan diikuti Yaitu SNMPTN SBMPTN SNMPN SBMPN Dan jalur mandiri PTN maupun perguruan tinggi Swasta Kemudian setelah itu Adik-adik akan mendapatkan Formulir Kemudian adik-adik Selanjutnya Mengikuti seleksi Di perguruan tinggi negerinya Jika adik-adik diterima Maka akan diteruskan Di langkah verifikasi Perguruan tingginya Adik-adik Selanjutnya Integritasi data SIM KIP kuliah Tahun 2022 Adik-adik Dikarenakan Sistem Dari KIP kuliah Merdeka tahun 2022 Selalu mengalami Pembenahan Mengalami Perubahan-perubahan Yang signifikan Yang tentunya Akan sangat memudahkan Adik-adik Yang tentunya Akan teringkrasi Dengan Duk Capil Kemendakri Kemudian Dapodik Kemudian Kemena Kemudian BD Dikti Kemudian NSPNN Dan semuanya DTKS Kemendakri Dan insya Allah Ini adalah Sinkronisasi Dan demi Data yang Adik-adik Masukkan Itu valid Jadi Meminimalisir Data error Atau mungkin Data tidak update Adik-adik Bahkan bisa Terintegrasi dengan Panitia Pusat LLTMPT Untuk jalur SNMPTN Maupun SBMPTN Adik-adik Jadi Adik-adik Tidak perlu khawatir Karena Situs resmi Dari Kemendakri .co.id Kip kuliah Sekarang Akan jauh lebih Baik Karena Sudah Terintegrasi Dengan Banyak Apa namanya Pusat Data Adik-adik Selanjutnya Pendaftaran Kip kuliah Adik-adik Untuk SNMPTN SBMPTN SNMPN SBMPN Dan Mandiri Dilakukan Selain Halaman Kip kuliah Yaitu Kip Kuliah Kemenikput .co.id Dan Kabar baiknya Di tahun 2022 Kip kuliah Merdeka Insya Allah Akan Dirilis Kip kuliah Mobile Yang berbasis Android Dan di Playstore Dan kemungkinan Besar Akan jauh Memudahkan Adik-adik Kemudian Adik-adik Perlu diketahui Bahwa Kip kuliah Itu Dibuka Di tanggal 2 Februari Dan Ditukup Ditutup Tanggal 31 Oktober Tahun 2022 Nah Ini Yang perlu Adik-adik Perhatikan Jadi Jika Adik-adik Mendaftar Itu Misalnya Kip kuliah Untuk Tersinkronisasi Dengan SNMPTN Bukan Berarti Adik-adik Nantinya Ditutup Tanggal 31 Ini Melainkan Sesuai Dengan Rentan Waktu Pendaftaran SNMPN SNMPTN Jadi Kalau Misalnya Di SNMPN Politeknik Itu Pembukaannya Di tanggal 7 Februari Sampai tanggal 17 Maret Dan Untuk SNMPTN Di tanggal 13 Februari Sampai 27 Februari Jadi Jadi Adik-adik Apakah Kalau Misalnya Lewat Dari Tanggal Ini Bisa Mengikuti SNMPTN Tetapi Tidak Bisa Mendaftar Kip kuliah Jalur SNMPTN Jadi Untuk Yang Pertama Ini Tadi Pendaftaran Akun Kip kuliah Itu 2 Februari Sampai 31 Ektobri Itu Secara Keseluruhan Nah Kemudian Begitu Pula Di SPMPTN Nantinya Di Tanggal 5 April Sampai Tahun 2022 Sampai 2022 Dan Seterusnya Jadi Memang Ada Timeline Timelinenya Jadi Kalau Misalnya Nanti Sistem Pendaftaran Di SNMPTN Sudah Dibuka Maka Otomatis Pendaftaran Di Link Kip kuliah Otomatis SNMPTN Bisa Diklik Jadi Adik-adik Harus Benar-benar Menyimak Mengamati Update Di Portal Resminya Dari Kipkuliah 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 Kemudian Selanjutnya Nah Pendaftaran Siswa Kipkuliah Itu Apa yang Secara umum Diisikan Daftar akun Setelah Login Itu Isi Biodata Isi Data Rencana Studi Dan Seleksi Yang adik-adik Akan Ikuti Selanjutnya Ini adalah Portal Yang harus Adik-adik Isi Nah Ini kurang lebihnya Seperti ini Adik-adik Kalau misalnya Ingin mencoba Silahkan Adik-adik Lihat Di situs Resminya Kipkuliah Yang pertama adalah Langkah pertama adalah Adik-adik Bisa klik Daftar Kemudian Setelah Daftar Itu yang Dimasukkan NIK Adik-adik Yang ada di KK Adik-adik Terbaru Adik-adik Kemudian Nomor Induk Siswa NISN Kemudian NPSN Dan Email Aktif Ada Banyak Permasalahan Jika Adik-adik Data Pendaftaran Dan Kode Tidak Terkirim Biasanya Email Salah Atau Email Tidak Valid Jadi Perlu Saya tekankan Adik-adik Supaya Adik-adik Langkahnya Baik Dan Benar Silahkan Email Tersinkronisasi Dan Valid Nah Bagi Adik-adik Yang NIK Ini Biasanya Tidak Bisa Masuk Biasanya Ada Masalah Di Dispenduk Capil Ada Bisa Mengupdate Kemudian ENSN Biasanya Ini Dari Pihak Sekolah Selanjutnya Ada Yang Banyak Ini Yang Diisikan Terutama Di dashboard Ada Biodata Keluarga Prestasi Rencana Seleksi Cetak 1 Dan Sebagainya Kemudian Ada Adik Perlu Diketahui Bahwa Ini Ada Contoh Status Akun Terdata Di DTKS Ada Dua Hal Bagi Adik-adik Yang Mempunyai Kartu Kip Kuliah Bisa Dipastikan Data Adik-adik Akan Menjadi Apa Namanya Terdata Di Data DTKS Dan Ini Akan Menjadi Prioritas Dan Bagi Adik-adik Yang Belum Terdata Tidak Usah Khawatir Adik-adik Masih Bisa Melanjutkan Proses Pendaftaran Adik-adik Yang Adik-adik Masukkan Adalah Foto Pribadi Adik-adik Kemudian Nomor Indo NISN Nama Siswa Dan Sebagainya Ini Terus Diisi Diperbarui Data Dengan Baik Dan Benar Pelan-pelan Saja Adik-adik Tidak Perlu Adik-adik Terlalu Buru-buru Untuk Mengisi Data Ini Selanjutnya Setelah Itu Yang Dimasukkan Adalah Nomor Indo Kebundukan Dan Sebagainya Tahun Lulusnya Kemudian Tempat Tempat Lahirnya Sesuai Dengan Kaka Adik-adik Yang Update Kemudian Di tanggal Lahirnya Alamat Lengkapnya Adik-adik Sesuai Dengan Kaka Kemudian Kabupaten Kode Post Email Nomor Telepon Nomor Handphone Kalau Misalnya Nomor Telepon Tidak Ada Adik-adik Bisa Mengisi Kedua-duanya Nomor Handphone Selanjutnya Ada Di data Keluarga Data Keluarga Baru Update Dari Keluarga Yang Ada Di kakak Kalau Misalnya Kira-kira Kakaknya Atau Mungkin Ibunya Pergi Di luar Negeri Atau Di luar Kota Yang Kemungkinan Pulangnya Tidak Atau Durasinya Lama Silahkan Berfoto Dengan Yang Ada Saja Artinya Jangan Sekali-kali Pemunyai Mindset Untuk Mengedit Karena Ini adalah Data Terbaru Jadi Seperti Ini Saja Polos Kemudian Bisa Anda Masukkan Setelah Itu Nomor Kaka NIK Yang Paling Atas Itu Kemudian Nama Ayah Atau Nama Wali Status Ayah Hubungan Dengan Ayah Dan Sebagainya Dan Ini Diisi Secara Lengkap Selanjutnya Nah Ini Bagi Ada Adik Yang Mempunyai Prestasi Silahkan Isi Prestasi Ada Adik Maksimal 3 Yang Paling Tinggi Apakah Ini Penting Jawaban Dari Saya Ini Akan Sangat Penting Menjadi Pertimbangan Dari Perguruan Tingginya Itu Sendiri Untuk Bisa Meloloskan Adik Adik Di Kip Kuliah Next Selanjutnya Ini Diseleksi Adik Kalau Misalnya Nanti Mendaftarkan SNMPTN Maka Adik Adik Klik SMPTN Yang Barang Tentu Ini Nanti Ketika Pendaftaran SNMPTN Dibuka Maka Ini Akan Aktif Warnanya Hijau Seperti Ini Warnanya Biru Seperti Ini Adik Makanya Bisa Ada Cap Sama Pin Kemudian Program Studinya Pilihan Program Studi Yang Tentunya Ketika Adik Memilih Di LTMPT Kemudian Dan Sebagainya Apakah Kalau Misalnya Di UTBK SBMPTN Bisa Mendaftar Berusaha Tentunya Tidak Ini Nanti Akan Aktif Gambar Gambar Ini Warna Biru Seiring Timeline Pendaftaran UTBK SBMPTN Dan Selanjutnya Seterusnya Tes Yang lain Juga Seperti Itu Jadi bagi Adik Yang nantinya SNMPTN Tidak Diterima Kemudian Ikut UTBK SBMPTN Adik Adik Tidak Boleh Diam Diam Ini Tidak Diklik Jadi Ini Harus Juga Tetap Diklik Supaya Datanya Singkron Kemudian Selanjutnya Adalah Ekonomi Adik Nah Ini Yang Paling Penting Informasi Ini Harus Valid Kemudian Ada Detail Ekonomi Dokumen Pendukung Keadaan Ekonomi Ini Adalah Yang Adik Adik Upload SKTM Jadi SKTM Surat Keterangan Tidak Mampu Yang Adik Dapat Dari Desa Atau Kelurahan Yang Diteruskan Ke Kecamatan Jauh Lebih Valid Adik Nah Kemudian Di Pekerjaan Ayah Penghasilan Ayah Pekerjaan Ibu Penghasilan Ibu Kemudian Total Hutang Kepada Pihak Lain Cicilan Hutang Dibayar Perbulan Total Pihutang Kepada Pihak Lain Kemudian Cicilan Pihutang Dibayar Perbulan Kemudian Tabungan Keluarga Yang Ini Harus Dikomunikasikan Secara Baik Dan Menyeluruh Dengan Orang Tuanya Nah Bagi Adik Yang Mempunyai Kartu Indonesia Pintar Dan Terdaftar Di Data DTKS Maka Tidak Perlu Nanti Mengupload SKTM Baik Selanjutnya Nah Ini Kemudian Detail Lagi Adik Adik Harus Foto Rumah Tampak Depan Kemudian Ruang Keluarga Atau Ruang Tamu Adik Kemudian Adik Bisa Mengisikan Kepemilikan Sendiri Tahun Perolehan Jika Adik Lupa Atau Misalnya Orang Tuanya Lupa Juga Dikira-kira Saja Kemudian Sumber Listriknya PLN Daya Listriknya Adik Sama Kemudian Luas Tanah Nah Ini Bisa Adik Lihat Di Tagihan Pajak Bumi Bangunan Itu Ada NJOP Sama Ada Kemudian Luas Bangunan Juga Bisa Kira-kira Kurang Lebihnya Kemudian Bahan Atap Bahan Lantai Bahan Tembok Mandi Cucu Kakus Kemudian Sumber Airnya Jadi Kalau Misalnya PDM Kalau Misalnya Sumber Sumur Kemudian Jarak Dari Pusat Kota Berapa Kilo Kemudian Jumlah Orang Yang Tinggal Jadi Biasanya Yang tinggal Di Di rumah Itu Satu Kakak Selanjutnya Adalah Aset Aset Ini Biasanya Alat Transportasi Sepeda Motor Maupun Misalnya Handphone Atau Misalnya Smartphone Nah Ini Bisa Dimasukkan Secara Secara Step By Step Kemudian Nah Ini Adik-adik Ketika Ini Sudah Lengkap Data Ini Sudah Lengkap Seleksinya Sudah Lengkap Maka Akan Tercetak Nah Adik-adik Perlu Diketahui Bahwa Ini Adalah Dua Contoh Kartu Peserta Kipkula Tahun 2021 Yang Berbeda Nah Yang Sebelah Kiri Adik-adik Itu Adik Peserta Yang Tidak Terdaftar Di Data DTKS Artinya Tulisannya Kipkuliah KKS Presentilnya DTKS Disitu Tidak Ada Nomor Kemudian Kalau Misalnya DTKS Maka Ada Nomor Serinya Yang Sama Dengan Kartu Yang Adik-adik Pegang Jadi Seperti itu Perbedaannya Hanya Di Skala Prioritas Saja Nanti Diterimanya Dan Mungkin Itu Yang Perlu Saya Sampaikan Di Video Kali Ini Dan Saya Tekankan Bagi Adik-adik Untuk Dari Dini Dari Sekarang Dipersiapkan Terutama Bagi Adik-adik Yang Ingin Mendaftar Di Kip Kuliah Jalur SNMPTN Yang Merupakan Siswa Eligible Jangan Sampai Nanti Adik-adik Mendaftarnya Di Waktu-waktu Yang Mepet Sehingga Servernya Don Akan Menjadi Masalah Untuk Adik-adik Baik Dari Saya Tetap Semangat Tetap Belajar Dan Kurang Lebihnya Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Jumpa Sub indo by broth3rmax